Sebuah video dua wanita menangis histeris setelah diamankan warga di kejamatan Cisau, Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Keduanya diduga merupakan pelaku hipnotis yang berpura-pura menjadi sales perabotan rumah tangga. Terkait kejadian itu pihak kepolisian lantas buka suara. Dikutip dari tribunews.com, tak hanya video dua wanita berpakaian putih dan hitam tersebut tengah menangis, foto-foto keduanya diapit oleh pria mengenakan sepeda motor juga viral di media sosial. Dijelaskan pada keterangan foto dan video yang beredar, dua wanita tersebut dikatakan sebagai pelaku hipnotis dengan modus berjualan panci. Terkait beredarnya video tersebut, Kanit Reskrim Polsef Jisauk, Ibda Margana juga turut buka suara. Margana membantah bahwa dua wanita tersebut terlibat pidana terlebih dengan cara menghipnotis. Ia menuturkan kasus itu bermula saat warga membeli panci dari seorang penjual atau sales, namun warga merasa tertipu. Meski begitu, Margana tak menjelaskan lebih detail mengapa warga merasa tertipu. Margana melanjutkan, dua minggu setelahnya kedua wanita yang kemudian viral datang ke kampung tersebut. Karena merasa tertipu dengan penjual yang pertama, tuduhan langsung menyasar ke kedua penjual panci itu. Dua sales tersebut kemudian diamankan oleh warga. Seperti yang terlihat pada video, mereka juga sampai menangis di kepung warga. Margana mengaku bingung dengan adanya kabar bahwa dua wanita tersebut adalah pelaku hipnotis. Margana menuturkan warga menganggap adanya hipnotis lantaran cara dari para sales yang menggunakan bujuk rayu untuk menggaet calon pembelinya. Lumayan anakan tim자를 membersihkan bahwa dua tuh yang besar. Dan mengaku dan kemudian lantari tersebut adalah melayau RIGHT tentu. Jika memulai merasa tertipu dengan baik, kita harus memulai kemantuan berkampuan believedasi hidups, Tidak berkampuan berkampuan b digamos, mengawal yang RI janganan berkampuan yang global roz. selamat menikmati selamat menikmati terbaru lainnya hanya di tribunews.com terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya